Intro Shalom selamat pagi Bapak ibu saudara saudari yang kasih Tuhan Dan yang senantiasa diberkati Di pagi ini di hari yang indah pemberian Tuhan Puji Tuhan kita bisa bertemu kembali dalam program bersapi Renungan Sapaan Iman GKJ Markuyudan Surakarta Dalam judul hidup berbuah Sebelum kita akan merungukan sabda Tuhan Mari kita awali mohon berkat penyertaan Tuhan di dalam doa Mari kita berdoa Bapak yang makasih yang kami puji di dalam Tuhan Yesus Kristus Kami mengucap syukur atas berkat dan anugerah kasihmu bagi kami Terima kasih Bapak untuk semua berkat, pemeliharaan, serta penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami Yang menjadikan hidup kami penuh damai dan sukacita dari Tuhan Mohon terangi hati dan jalan pikiran kami dengan kuasa roh kudusmu Di dalam kami akan menerima Sapaan Firmanmu Kiranya menjadikan berkat, kekuatan, serta memperbaharui iman percaya kami Di dalam kami akan melanjutkan seluruh kegiatan serta aktivitas kami di sepanjang hari ini Agar berjalan dengan baik dan lancar dalam pimpinan Tuhan Kami juga mohon pengampunan atas segala dosa serta pelanggaran yang sudah kami lakukan Dalam krisis Tuhan kami mengucap syukur Amin Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih Bacaan kita hari ini dari Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang pertama hingga yang ke-8 Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang pertama hingga yang ke-8 Yaitu tentang pokok anggur yang benar Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia Ia berbuah banyak sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa Barang siapa tidak tinggal di dalam aku Ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering Kemudian digumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api Lalu dibakar Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan Yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah muridku Demikian sabda Tuhan Berbahagialah bagi yang mendengar serta melakukan dalam kehidupannya Syukur bagi Tuhan Bapak, ibu, saudara, saudari yang dikasih Tuhan Sebagai orang pilihan Tuhan Kita tentunya harus memiliki kerinduan dalam kehidupan kita Agar bisa untuk tumbuh dan berbuah Lalu siapakah yang dapat melihat Serta merasakan buah dari kehidupan kita Tentu saja adalah orang lain Dan bukan dari diri kita sendiri Bagaimana agar hidup kita Bisa tumbuh serta menghasilkan buah yang baik Dan menjadi berkat Berbuah dan berbuah Bahkan bisa berbuah dengan lebat Mari kita selalu melekatkan diri kita Pada Tuhan Yesus sebagai pokok anggur Kemudian nikmati dan lakukanlah setiap firmannya Firman Tuhan adalah merupakan benih Jika kita menerimanya dengan baik Di tanah hati kita yang subur Maka akan berakar Bertumbuh dan berbuah Namun jika kita tidak mengizinkan Atau menolak firman Tuhan Untuk tumbuh dalam kehidupan kita Tentu sangatlah tidak mungkin Kehidupan kita akan bisa menghasilkan buah Bahkan mungkin kehidupan kita Akan menjadi kering dan akhirnya mati Kemudian akan dicampakan Dalam Yohanes Pasa yang kelima belas tadi Telah dikatakan agar kita dapat tumbuh berbuah Maka tentu saja kita akan dibersihkan terlebih dahulu Melalui suatu proses pembersihan Ini bisa terjadi Kita akan mengalami hal-hal yang tidak mengenakan bagi kita Diproses oleh suatu hal yang mungkin menyakitkan Menyedihkan dan lain sebagainya Yang tidak menyenangkan Semua itu Tuhan perkenankan bagi kita Untuk bisa melaluinya dengan baik Agar kehidupan kita bisa berbuah menjadi berkat Marilah kita selalu melekatkan diri kita Untuk bisa menyenangkan hati Tuhan Dengan mempersembahkan buah yang terbaik dalam kehidupan kita Bagi kemuliaan nama Tuhan Seperti firman Tuhan katakan Pada kolesi Pasa yang ke-1 Ayat yang ke-10 Yang demikian Sehingga hidupmu layak di hadapannya Serta berkenan kepadanya dalam segala hal Dan kamu memberi buah dalam segala Pekerjaan yang baik dan bertumbuh Dalam pengetahuan yang benar tentang Allah Mengandalkan Tuhan dalam segala hal Itu memang sudah semestinya Bagi kita orang percaya Karena Tuhan setiap saat hadir dan hidup Sebagaimana Kristus hidup Yang telah mengajarkan kasih Untuk kita teladani dalam kehidupan kita Supaya kita mau belajar Untuk tumbuh berbuah dengan lebat Dan menjadi berkat Haleluya Selamat beraktifitas dan berkarya Tuhan Yesus memberkati Amin